Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan sehat selalu ya Pada kesempatan ini tanggal 3 Desember tahun 2022 Saya sedang berada di kecamatan Purbaratu, kota Tasikmalaya Seperti biasa saya akan mengabadikan kecamatan ini dari langit ya Oke teman-teman kalau begitu mari kita nonton videonya bersama-sama Nah ini teman-teman lokasinya disebelah sini adalah kantor kecamatan Bisa teman-teman lihat ya Kalau kesana tuh lihat tuh Kesana itu kantor urusan agamanya ya teman-teman Nah ini banyak anak-anak yang sedang main bola Oke teman-teman itu Masjid Agungnya Bagus ya ini berada di tengah-tengah pesawahan Lokasinya sangat asli dan sangat sejuk Oke kalau begitu kita lanjut ke video selanjutnya Bismillahirrohmanirrohim Kita coba terbangkan drone di kecamatan Purbaratu, kota Tasikmalaya Masya Allah dan Baruqallah Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber Yang telah support dan dukung channel ini ya Hingga channel ini bisa berkembang seperti sekarang Dan bila mana teman-teman ingin support Boleh klik tombol cinta di samping tombol like-nya ya Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT Dan inilah pusat kecamatan Purbaratu dari langit Masya Allah Nah teman-teman sekarang kita coba mengelilingi pusat kecamatan ini dari langit ya Tapi untuk mengisi waktu kita isi dengan sedikit informasi tentang kecamatan ini ya Ternyata kecamatan Purbaratu ini adalah pemekaran dari kecamatan Ciberem Jadi mirip dengan video sebelumnya ya tentang kecamatan Taman Sari Dan ini pun sama ternyata perluasan atau pemekaran dari kecamatan Ciberem teman-teman Nah luas kecamatan ini ternyata cukup kecil ya Hanya sekitar 11,87 km persegi Ini tergolong kecil untuk sebuah kecamatan Makanya kelurahannya hanya terbagi menjadi 6 kelurahan ya Atau desa teman-teman Yang pertama itu kelurahan Purbaratu Yang kedua Kelurahan Sukanagara Yang ketiga Kelurahan Sukamenak Yang keempat Kelurahan Sukasi Yang kelima Kelurahan Sukajaya Yang keenam adalah Kelurahan Singkup ya Seolah-olah Jadi ini ada 6 kelurahan Di kecamatan Purbaratu ini Nah untuk kesini Jarak dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya Itu sekitar 5,9 sampai 6,3 km ya teman-teman Itu jaraknya sedikit berbeda Karena bagaimana kita mengambil rutenya ya Nah ini kita terbang ke perkampungan yang sana ya Saya kurang tahu bila teman-teman tahu boleh komentar Kalau tidak salah ini kita ke arah kampung Cibodas ya teman-teman Ini saya terbangkan drone Sekitar jam setengah 5 sore Jadi cuacanya sangat sejuk ya Ini indah banget Ditambah lagi Ini di pesawahan ya Pokoknya semakin mantap nih teman-teman Disini ya Allah Ya Rui Nah untuk kecamatan Purbaratu ini Ternyata memiliki produk unggulan Yaitu Yang pertama itu tikar mendong ya teman-teman Teman-teman tahu nggak itu tikar mendong itu seperti apa ya Pokoknya tikar yang enak banget Nyaman banget kalau dipakai Memang sudah jarang sekarang tergantikan sama tikar plastik atau tikar busa ya Kalau tikar mendong itu Tikar yang jaman dulu yang enak pokoknya kalau dipakai teman-teman Nah yang selain tikar mendong Itu adalah Ada olahan-olahan singkong ya Seperti dari apa ini namanya Gudeblak katanya Comet Terus apalagi ya ini teman-teman Comet sama Kiripik katanya Disini banyak yang jualan itu ya Ada juga Tentang perikanan Seperti gurame Ikan lele Mungkin karena ini terlihat ya Terlihat banyak pesawahan Banyak kolam ikan juga ya teman-teman Nah ini adalah Masjid Al-Irtihad di daerah Cibodas Insya Allah Selain itu juga ada kain limbah Berarti memang berhubungannya dengan kesetnya Ini seumur-umur saya baru nyobain kesini ya Padahal masih sesama tasikmalaya Tapi saya baru coba kesini Dan ini cukup indah juga teman-teman Saya senang berlama-lama disini Kemarin nerbangin disini itu sekitar Menghabiskan waktu 2 jam ya Sambil main-main dulu teman-teman Karena memang sangat sejuk Padahal ini gak jauh Dari kota ya Tapi bisa ada tempat yang sesijuk ini Nah teman-teman Sekarang disini itu Di depan ya Ada jalan baru Lingkar utara kota tasikmalaya Jadi akses ke daerah ini Sekarang lebih cepat Ketimbang dahulu Kalau dahulu Kesini itu bisa lewat Ciberem Atau lewat pasar Pancasila ya Nah kalau sekarang Di perempatan bandara itu Kita bisa lewat jalan baru Dan nanti bisa langsung masuk kesini ya Ke jalan yang sebelah kiri Di video ini teman-teman Itu adalah jalan Menuju kesini ya Itu dulunya jalan utama Untuk kesini ya teman-teman Ya Allah ya Rabbi Ini cukup indah sekali Apalagi Kalau sayangnya lebih Cepat Mungkin ini padi Lagi kuning semua ya Kalau ini Sepertinya udah dipanen Dan sisa-sisanya Masih ada Dan ini cukup indah Insya Allah Nah kita sekarang Ke kampung ujung sana ya Kalau lihat di Informasi Ini jalan bepok ya Tapi kalau ujungnya itu Ke daerah Bojong Nangka Mungkin teman-teman Mohon maaf bila salah Kalau teman-teman ada yang tahu Boleh lah ya Di komen Untuk Menambah Wawasan Para penonton yang lain Bismillahirrahmanirrahim Ini kita lanjut Ke arah sana Saya baru tahu Bahwa Disini ternyata Tempatnya Mendong Tapi Selama lewat disini Saya gak lihat sih Kalau tempat Mendongnya Di sebelah mana Dan informasi ini Saya dapat Dari situs resmi Kota Tasik Malaya Bahwa ternyata Disini katanya Pusat kerajinan Mendong Kita maju Sampai sini Ini karena Kecamatannya Di tengah sawah ya Jadi gak ada rumah Walga Tapi itu Bagus Karena sangat potensial Sekali Kedepannya Untuk membangun Kecamatan ini Bila mana Ada fasilitas Fasilitas umum Yang akan dibangun Itu tidak akan Kesulitan wilayah ya Tidak akan Kesulitan tanah Kalau begitu Nah yang sebelah kiri Itu adalah SMK Negeri 4 Tasik Malaya Dan yang sebelah kanan Itu adalah SMP Negeri 17 Tasik Malaya Kita lanjut Nah di ujung Kampung ini Itu adalah Jalan baru Lingkar utaranya Teman-teman Saya pernah Mengabadikannya Secara terpisah Teman-teman Boleh Nonton Di video saya Kalau masih penasaran Kalau ada teman-teman Yang belum nonton Pernah saya Abadikan Jauh-jauh hari Nah kita Sampai Ujung kampung ini Dan Alhamdulillah Disini Gak ada gangguan Disini Lancar Gak ada gangguan Dari tower Dari sinyal Dan ini Lancar jaya Mulus Inilah Kampung Bojong Nangka Nah setelah ini Nah ini adalah SMP 17 Tasik Malaya Sambil kita pulang Menuju Lokasi penerbangan Drone Di kantor Kecamatan Oh iya Teman-teman Saya juga ingin Menyampaikan Bahwa Area ini Termasuk Jona biru Dalam penerbangan Drone Dimana Kita butuh Ijin Untuk menerbangkan Drone Di daerah Seperti ini Tidak sembarangan Kita bisa terbang Di Jona biru Seperti Di Purbaratu Ini Karena Jona biru ini Cukup berbahaya Karena dekat Dengan Bandara Atas Sikmalaya Jadi Ada beberapa hal Yang perlu Kita Urus dulu Untuk bisa terbang Di daerah ini Yang paling penting Adalah Ijin kepada DJI nya Teman-teman Supaya Drone bisa terbang Karena Kalau gak Ijin Drone ini Gak bisa terbang Untuk di daerah ini Karena berbahaya Nah Untuk Teman-teman Orang sini Terutama Yang punya drone Mainan Berhati-hati Saat terbang Di sini Karena ini Adalah Termasuk Jona Yang berbahaya Untuk Menerbangkan Drone Takut Ada pesawat Intinya Itu ya Teman-teman Takut bertabrakan Takut ada Kecelakaan Masih untung Kalau dronenya Yang jatuh Yang ditakutkan Itu malah Pesawatnya Yang jatuh Ya Allah Amit ya Jangan sampai Maka Teman-teman Berhati-hati Saat menerbangkan Drone Karena drone itu Tidak hanya Sebatas mainannya Nah Ini adalah Kampung terakhir Yang akan Saya abadikan Di lingkungan Ini ya Teman-teman Ini Berada Di seberang Dari kantor Kecamatannya Ya Jujur saja Saya Gak menyangka Di daerah Sini itu Sangat sejuk Dan asri Seperti ini Karena Beberapa Kecamatan Yang saya Jumpai Di kota Tasikmalaya Itu benar-benar Udah jadi kota Udah benar-benar Termasuk Gersang Bisa disebutkan Begitu Pas saya Kesini Ternyata Masya Allah Ini Sejuk banget Ini bikin Betah Bikin Nyaman Nyaman Ya Ya Allah Terlebih Pesawahannya Luas Dan airnya Juga Ini masih Banyak Di sini ya Gak kekeringan Begitu Teman-teman Makanya Gak heran Kalau memang Disini Dicantumkan Ada Perikanan Atau Itu ya Breeding Burame Sama lele Ini memang Tantas sekali Jika dilihat Dari Kondisi alamnya Ya Nah teman-teman Sebentar lagi Saya akan Nyampe Di kantor Kecamatan Maka dari sini Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada teman-teman Subscriber Bila mana teman-teman Suka dengan Video ini Teman-teman Boleh like Boleh komen Dan jangan lupa Di share juga Video ini Supaya banyak Yang lain Bisa menonton Video ini Dan saya Mengucapkan Mohon maaf Bila masih Banyak Kesalahan Dalam Bertutur Kata Dan mohon maaf Bila masih Banyak Videonya Yang masih Kurang Mudah-mudahan Kedepannya Saya bisa Memperbaiki Diri Teman-teman Mudah-mudahan Videonya Semakin Bagus Dan semakin Bermanfaat Oke Kalau begitu Saya pamit Undur diri Sampai jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.